Intro Duit 14 miliar rupiah mengalir ke kantong Erling Haaland Dan tiap pekan Erling Haaland tampil garang bersama main Chester City musim ini Tak ayal pundi-pundi uang miliaran rupiah pun masuk ke kantongnya Dilansir Detik Sport penyerang Norwegia ini digadang-gadang dibayar 14 miliar rupiah per pekan Itu sudah termasuk bonus Mirror melaporkan banyak yang penasaran gaji Haaland di klub kaya Liga Inggris itu Sebab selama ini sulit untuk mendapatkan kebenarannya Santer beredar Haaland digaji 385 ribu pounds atau sekitar 7,1 miliar rupiah per minggu Isu ini muncul saat Haaland hendak diresmikan pembeliannya Dari Borussia Dortmund saat bursa transfer emosi panas kemarin Dengan angka tersebut gaji Haaland pun sama dengan Kevin Debrini Namun kabar terbaru mengungkap bayaran Haaland berkostum The Citizens Pemain 22 tahun ini digabarkan dibayar sebesar 865 pounds atau setara 14 miliar rupiah per pekan Bayaran tersebut sudah termasuk dengan beragab bonus Bonusnya itulah yang disinyalir angkanya besar yang terkait jumlah gol-golnya Meski begitu pihak Manchester City tidak memberikan konfirmasi mengenai gajinya Erling Haaland Tapi dinilai City bisa saja jebol dompet keuangan klub andai tidak bisa menstabilkan neraca keuangan Sering jadi pelapis backman City ini masuk radar transfer Inter Milan Backman Manchester City Nathan Ake dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang diminati oleh raksasa seri A Inter Milan Di Etihad Ake mengalami kesulitan menembus tim inti Man City Alhasil ia pun cuma sering jadi pelapis saja Sekarang ini posisinya makin terdesak Apalagi Man City musim panas 2022 kemarin mendantangkan Emmanuel Akanji Nathan Ake sendiri sekarang memang masih terikat kontrak sampai tahun 2025 Ia juga lebih sering mendapat kesempatan main pada musim 2022-2023 ini Pasalnya, Aymeric Laporte sedang berusaha memulihkan diri dari cedera lututnya Namun demikian ada kabar bahwa Ake bisa cabut dari City Pasalnya, ia ingin mencari kesempatan bermain secara reguler Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena ia tampaknya tak ingin kehilangan tempatnya di timnas Belanda Kabar ini tampaknya didengar oleh Inter Milan Mereka pun dilaporkan ingin menampung defender serba bisa tersebut Laporan itu juga mengklaim Man City siap melepas Ake dengan harga antara 25-30 juta euro Di sisi lain dengan kondisi finansialnya sekarang ini Inter disebut akan meminjamnya lebih dahulu Entah dengan klausul opsi atau kewajiban membelinya pada tahun 2023 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pep Guardiola Pep Guardiola merasa senang dengan awal yang dibuat Manchester City di Liga Primer Inggris musim ini Namun mengingatkan timnya mereka masih di belakang Arsenal Kedatangan Erling Haaland dan rekor 19 golnya yang luar biasa Hanya dalam 12 penampilan di semua kompetisi Membuat The Citizen sekian diunggulkan untuk mempertahankan trofi Liga Primer Namun karena pernah dua kali meraih hasil imbang Sementara Arsenal sempurna di Liga Domestik, sang Bositi mengatakan The Gunners lebih baik dari timnya Dan perburuan gelar juara masih terbuka lebar Setiap tahun kami sedikit lebih baik dalam beberapa hal Tetapi ini baru 8 pertandingan Liga Primer Yang penting adalah di Liga Primer dan Liga Champions pada periode ini Kami berada di posisi impian Kami hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke 16 besar di Eropa Dan kami harus berjuang untuk itu Saya pikir lawan Borussia Dortmund untuk finish pertama dan itu penting Dan ada juga Liga Primer Kami tidak bisa melupakan satu hal Tuan-tuan dan nyonya-nyonya ada satu tim yang lebih baik dari kami Ini adalah fakta Faktanya Arsenal lebih baik dari kami sejauh ini Kami tidak berada di puncak klasmen Tapi yang penting adalah berusaha menuju ke sana dan berjuang Erling Haaland seperti bermain lawan anak kecil Tidak ada yang tidak terkejut dengan kemampuan Erling Haaland di lapangan Legenda hidup AC Milan, Kaka bahkan menilai Penyerang Manchester City tersebut seperti bermain melawan anak-anak Kaka menganggap Haaland punya kapasitas untuk memecahkan berbagai rekor di musim ini Bahkan dengan torehan golnya tersebut Ia sudah memecahkan rekor individu lain yang bertahan lama Dan sempat terpikir nyaris sulit dipecahkan siapapun Sebelum bergabung dengan Man City dan bermain di Premier League Haaland sempat dicap banyak orang Ia mencetak banyak gol karena hanya bermain di Budesliga Setelah pindah, pemain berusia 22 tahun itu menunjukkan betapa layaknya Dia bermain di level top Rasanya luar biasa melihat apa yang bisa ia lakukan Ia terlihat seperti sedang bermain dengan anak-anak Saya pikir dia bisa memecahkan semua rekor yang ada Apa yang sudah dia lakukan sejak awal musim benar-benar tidak bisa dipercaya Selamat untuk dirinya Dia sudah sangat siap untuk bermain di level top Seperti Premier League Dia sebelumnya bermain di Bundesliga dengan level yang tinggi Tapi dengan level yang sama Jika bermain di Premier League dan Liga Champions Tidak mudah untuk mencetak gol sebanyak itu Rasanya bagus bagi kita semua untuk melihat semacam dia Di masa yang akan datang Rasanya menyenangkan Kami juga menikmati melihat pemain semacam ini Hai guys Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey Yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport penjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris Liga Spanyol Jersey Timnas Dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap Elephant Sport juga dijamin Gak bikin kantong kamu jempol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton!